Ya sepanjang tahun 2011 hingga 2012 ada lebih dari 5.000 kasus kekerasan yang terjadi pada anak-anak. Dari jumlah itu 65% diantaranya justru dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. NA terancam lumpuh akibat penyiksaan yang diduga dilakukan ibu kandungnya sendiri. Bocah yang baru duduk di kelas 2 sekolah dasar ini baru saja menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit di Tenggarong, Kutai, Kartanikara. NA dibawa ke rumah sakit oleh tantenya yang curiga dengan sejumlah luka lebam dan bengkak di badan tangan, kaki dan dadanya. Berdasarkan hasil visum tim dokter, NA didiagnosa mengalami patah tulang pada bagian tangan dan kaki. Baha dan kedua lengannya, lengan atas dan lengan kiri bab. Patah itu Pak ya? Patah, tapi sudah patah lama dan nyambung di posisi malunin namanya, nyambung dalam keadaan. Salah. Akhir Agustus lalu, seorang bayi berusia 9 bulan harus menjalani perawatan intensif setelah tangannya nyaris putus akibat digunting ibu kandungnya sendiri. Dan yang baru saja terjadi di kawasan Cirenda, Tanggerang Selatan, seorang nenek diduga mensterikat cucu tirinya. Angka kekerasan kepada anak semakin meningkat setiap tahunnya. Ironisnya, lebih dari 60 persen pelaku kekerasan adalah orang-orang terdekat yang seharusnya justru melindungi mereka. Komnas Perlindungan Anak mencatat, sepanjang tahun 2011 ada 2.500 kasus kekerasan terhadap anak. Jumlah ini meningkat 100 kasus dibanding tahun sebelumnya. Disfungsi dalam keluarga menjadi salah satu penyebab kekerasan pada anak di lingkungan keluarganya. Bagaimana sekarang melakukan upaya-upaya propentif dan promosi? Bisa saja orang tua tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan itu adalah kekerasan. Apa yang dilakukan itu adalah pelanggaran anak. Nah itu kan tidak ada sekedar kita hanya ngomong bahwa ini loh, orang tua punya kewajiban. Tidak gitu lagi. Tapi negara harus betul-betul memberikan kewajiban kepada warga masyarakatnya untuk tidak melakukan kekerasan. Ada perintah dari negara. Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan menjadi salah satu upaya untuk mengurangi tindak kekerasan pada anak-anak. Selain itu, diperlukan tindakan tegas dari pemerintah dan penegak hukum untuk memberi efek jerah pada pelaku kekerasan pada anak meski yang melakukannya adalah orang tua kandung korban sendiri. Kekerasan yang dialami anak tidak saja meninggalkan cacat fisik, tetapi juga dapat mengganggu perkembangan psikologisnya. Selain trauma mendalam, anak korban kekerasan akan tumbuh menjadi anak dengan citra diri negatif, tak berdaya, pasif, dan sulit mempercayai orang lain. Namun di sejumlah kasus yang perlu diwaspadai, anak korban kekerasan dapat tumbuh menjadi agresif dan penuh dendam.